Romawi tadi agamanya apa? Nasrani, baik. Pada saat Persia di sebelah kiri sana dan Romawi di sebelah sini, itu kemudian berbatasan, itu batas garisnya. Kemudian mau perang. Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah mendirikan negara di Madinah. Begitu berdiri negara di Madinah, terdengar kabar bahwa Persia akan perang melawan Romawi. Kira-kira kalau ada dua gajah perang seperti itu, semut gimana? Keinjak. Madinah cuma kota kecil. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, ini Romawi sama Persia mau perang. Kira-kira yang menang, siapa? Turunlah Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum, ayat 1. Gulibatir Rum. Allah katakan, telah dikalahkan bangsa Roma. Dan kemudian, dalam waktu yang setelah itu, sekitar 10 tahun, kata Al-Quran, min bit in sinin, maka nanti Persia akan kemudian dikalahkan oleh Romawi. Berarti pemenang terakhirnya siapa? Romawi. Gulibatir Rum, kata Allah. Nanti Romawi kalah, kemudian 10 tahun kemudian, kurang dari 10 tahun, Persia hancur, dihantem oleh Romawi. Apa yang Al-Quran katakan benar? Ibu tahu? Banyak orang masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Karena Al-Quran bisa membaca, apa yang terjadi yang akan datang. Berarti pertanyaan saya, kalau Quran katakan Romawi, kemudian kalah, nanti Romawi menang, itu benar. Berarti surga itu? Benar. Lihat nanti, Ibu. Ibu bilang sekarang apa? Ah, akhiratnya cuma cerita. Dunia ini nyata. Tapi nanti begitu kita sampai akhirat, Ibu bilang apa? Dunia tinggal cerita. Akhirat ini? Nyata. Nanti. Belum. Berarti neraka itu? Benar. Berarti hari kiamat itu? Benar. Ketika mereka ingin bertempur, para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, siapa yang menang? Maka Rasulullah meminta, Ali bin Abi Talib, menuliskan surat. Apa isi suratnya? Tulis surat kepada Kaisar Persia, dan tulis surat kepada Kaisar Romawi. Apa isi suratnya? Aslim Taslam Ya Kisro. Masuk Islam engkau wahai Kisro. Kalau tidak, engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Dikirim surat, Bu. Dikirim, digulung surat. Langsung dikirim ke Kaisar Kisro. Waktu itu Kisro kalah perang. Negaranya hancur. Ekonominya bangkrut. Kalah oleh Romawi. Coba bayangin, Bapak Ibu. Negara yang kalah perang, dikirim surat, suruh masuk Islam. Kira-kira apa reaksinya? Ngamuk itu. Ngamuknya gimana? Surat Nabi SAW dirobek-robek. Ibu mau melihat suratnya? Ada di Istanbul. Kalau ibu nanti ada rezeki sama keluarga, ada waktu, mainlah ke Istanbul. Main ke istana Topkapel, nanti di dalam itu ada surat Nabi yang dirobek-robek. Masih ada suratnya. Suratnya dirobek-robek, bukan cuma suratnya dirobek. Apa yang terjadi? Jadi utusan Nabi SAW, kepalanya dipenggal. Putus. Kepalanya diambil, suratnya diambil, disuruh pulang ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, Nabi SAW membaca itu, kemudian cuma tersenyum dan mengatakan, tunggu satu saat nanti. Persia akan Allah robek-robek. Dan ibu tahu? Sepuluh tahun dari Nabi mengatakan itu, seluruh wilayah Persia masuk Islam. Keren gak? Keren ya? Berarti Islam keren gak? Keren dong! Berarti Madinah, negara kecil, mampu mengalahkan Persia. Takbir! Allahuakbar! Luar biasa! Dan ibu tahu pimpinan pasukannya? Pimpinan pasukannya seorang anak muda. Sa'ad bin Abi Waqqos. Bu belajar sejarah. Hebat ya? Kan Romawi ngalahkan Persia. Nah Persia kalah sama Madinah. Berarti sebenarnya Madinah lebih hebat dari Romawi. Yang kedua, surat yang kedua, Nabi SAW kan gak bisa baca dan nulis. Minta kepada para sahabat, tolong cepat buat surat kirim ke Romawi. Dikirim surat yang sama. Isinya apa? Aslim Taslam Ya Heraklius. Masukkan...